Era 80-an pemberitaan yang mengekspos gosip atau kehidupan artis sangat jarang. Terbatasnya media khusus hiburan menjadi salah satu penyebabnya. Media atau koran mainstream saat itu hanya memuat berita hiburan atau artis secara normatif saja. Berita artis di televisi, jelas tidak mungkin. Karena satu-satunya stasiun televisi yang ada hanyalah TVRI, stasiun milik pemerintah. Ada salah satu mingguan di era 80-an yang mengedepankan judul-judul bombastis, namanya Mingguan Sentana. Berita yang menyangkut artis tidak luput dari headline. Namun dengan tiras terbatas, Sentana hanya beredar di sekitar Jakarta saja. Karena pemberitaannya pula, pernah Sentana dituntut pengadilan oleh Lydia Kando karena headlinenya yang tidak benar tentang hubungannya dengan aktor Herman Fellani. Bahkan pengadilan memutuskan Sentana harus membayar ganti rugi ke Lydia sebesar 20 juta rupiah. Namun ada satu berita yang menyangkut kehidupan pribadi artis yang begitu menghebohkan di era 80-an. Yakni kabar rencana pernikahan Jamal Mirdat dengan Lydia Kando pada tahun 1986. Perbedaan agama antara keduanya menimbulkan kontroversi yang menjadi isu nasional yang berkembang di tengah masyarakat. Status beda agama ini membuat opini masyarakat terbelah. Sebagian setuju namun di pihak lain banyak juga yang menentang rencana pernikahan ini. Setiap media koran atau majalah dengan tekun meliput perjalanan kasus ini. Hubungan antara Jamal Mirdat dan Lydia Kando mulai tercium media sejak tahun 1984. Ini tidak terlepas dari status keduanya sebagai penyanyi dan artis bintang film terkenal. Lydia Kando banyak membintangi film-film remaja yang laris. Filmnya bersama Rano Kano banyak ditunggu-tunggu. Sementara album Jamal Mirdat juga meledak seperti Hati Selembut Salju dan Hati Lebur Jadi Satu. Apalagi keluarga Jamal banyak yang nyantri di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Serta status Jamal yang sudah haji makin menambah bumbu hubungan mereka berdua. Hubungan mereka memasuki drama baru ketika Jamal dan Lydia mengajukan permohonan perkawinan di pengadilan. Seperti diketahui dalam hukum Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Jamal dan Lydia awalnya mengajukan permohonan perkawinan mereka ke kantor urusan agama. Namun upaya itu ditolak oleh KUA kemudian mereka ke kantor catatan sipil tetapi itu juga tidak bisa diterima. Lantas pada tanggal 5 Mei tahun 1986 mereka mengajukan permohonan perkawinan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan dari sidang pengadilan lah terungkap fakta-fakta yang mencengangkan. Pertama Ibu Lydia tidak setuju atas hubungan mereka. Dalam persidangan Ibu Lydia mengatakan keberatannya atas pernikahan ini. Katanya pada bulan Oktober tahun 1985 Ibu Jamal datang ke rumahnya untuk melamar Lydia namun ditolak. Alasannya, pihak keluarga Jamal mengajukan persyaratan agar pernikahan tidak diramaikan. Hal ini tentu saja memberatkan keluarga Lydia. Dan Ibu Lydia mengungkapkan fakta yang kedua. Bahwa Jamal Mirdat sudah mempunyai anak dengan seorang wanita asal Bang Sri Jepara. Dalam persidangan ini Jamal juga mengakuinya. Bahkan Jamal pada tanggal 18 Mei tahun 1986 mendatangi rumah perempuan tersebut di Bang Sri agar bersedia memberikan pernyataan tertulis. Yang isinya menyetujui rencana perkawinan Jamal dengan Lydia. Pernyataan ini dibutuhkan sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan perkawinan di pengadilan. Setelah dalam beberapa kali persidangan, akhirnya pengadilan menyetujui perkawinan Jamal dan Lydia. Dan mereka menikah pada tanggal 30 Juni tahun 1986. Namun 27 tahun kemudian tepatnya tahun 2013 Jamal dan Lydia bercerai. Mereka berpisah secara baik-baik dari hasil perkawinan mereka mempunyai empat anak. Bertahun-tahun setelah pernikahan, Lydia Kandow sendiri mengungkapkan fakta-fakta disputar pernikahan mereka. Kepada tabloid Nova edisi tanggal 7 Januari tahun 1998, Lydia Kandow mengakui sendiri jika dirinya terlanjur hamil sebelum menikah dengan Jamal Mirdat. Soal status Jamal yang saat itu sudah punya anak istri, Lydia menyatakan bahwa dirinya mengetahui hal itu. Ibu Lydia akhirnya merestui pernikahan mereka. Ada cerita perjuangan di baliknya. Jadi, setelah pernikahan mereka, ibu Lydia pindah dari Jakarta ke Bandung. Lydia tahu bahwa dia menyakiti hati ibunya. Maka dua hari sekali Lydia Kandow dan Jamal menemui ibunya. Namun dalam kunjungan-kunjungan itu Jamal selalu menunggu di depan rumah. Selama kurang lebih setahun, Jamal rela bola balik Jakarta-Bandung dan tidur di mobil. Sementara Lydia menginap di rumah sang ibu. Akhirnya ibu Lydia menjadi lulu juga hatinya. Suatu hari, Lydia hendak menginap di rumah ibunya. Dan tanpa disangka, sang ibu menyuruh Lydia mengajak Jamal masuk ke dalam rumah. Saat diterima, Jamal pun langsung meminta maaf kepada ibu Lydia Kandow. Meski, mereka berdua telah berpisah hubungan Jamal Mirdat dan Lydia Kandow masih sangat baik. Bahkan mereka dikenal sebagai salah satu pasangan, mantan suami istri paling akur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.